Sementara itu untuk mengatasi macet di Kuningan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menambah ruas jalan yang akan diperlakukan sistem ganjil genap hingga ke ruas jalan Rasunasait Kuningan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Egid Habsari di sana. Gakidana Nisa, Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta memang berencana untuk memperluas wilayah dari kecakupan sistem ganjil genap hingga ke jalan Rasunasait Kuningan ini. Rencananya sistem ganjil genap di jalan Rasunasait ini akan diperlakukan secara permanen. Sama halnya dengan sistem ganjil genap yang sebelumnya sudah diperlakukan di jalan Jenderal Sudirman dan juga jalan Gatot Subroto. Nah selain di jalan Rasunasait ini, rencananya ada sejumlah ruas jalan lainnya yang juga akan diperlakukan sistem ganjil genap. Namun prosesnya ini masih harus menempuh pengkajian dengan beberapa stakeholder seperti dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dan juga Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mengkaji seberapa jauh efektifitasnya. Dan apabila pengkajian ini berjalan mulus ke depannya, uji coba dari sistem ganjil genap di jalan Rasunasait ini rencananya akan dilakukan paling lambat pada awal bulan depan atau awal September mendatang. Uji coba dari sistem ganjil genap yang dipeluas hingga jalan Rasunasait Kuningan ini tujuannya tak lain selain untuk mengurangi kemacetan dan juga beban lalu lintas di daerah Kuningan hingga Mampang dan Warung Bucit. Pasalnya beberapa bulan belakangan ini kemacetan di sepanjang Kuningan dan juga Mampang ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi warga Jakarta. Terutama sejak pembangunan proyek underpass dari Mampang dan Kuningan meskipun proyek underpass Mampang-Kuningan ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini dan jika nanti proyek underpass ini sudah selesai diharapkan mampu mengurai kemacetan kembali di jalan sepanjang ruas Jalan Rasunasait hingga Mampang dan juga Warung Bucit. Untuk kemacetan ini memang sudah berlangsung sejak lama Zaki dan Anissa bahkan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga sudah memperlakukan wacana untuk memperlakukan sistem ERP atau Electronic Repricing. Namun sistem ini masih pengkajian dan juga baru mencapai proses lelang tender. Zaki dan Anissa kembali ke Anda. Baik terima kasih EGIT. EGIT Hapsari melaporkan langsung dari Kuningan Jakarta. Baik terima kasih telah menonton!